Intro Belum sempat mengundurkan diri, ex-wakil ketua DPR DDKI M. Taufik dipecat oleh partai Gerindra. Alasan pemecatan lantaran M. Taufik bermanuver ke partai lain dan tidak loyal terhadap Gerindra. Sebelumnya, posisi M. Taufik di DPR DDKI telah digantikan oleh rekan satu partainya, Rani Mauliani. Dikutip dari tribunews.com, pemecatan terhadap M. Taufik dilakukan berdasarkan hasil rapat Majelis Kehormatan Partai atau MKP yang digelar pada selasa 7 Juni. Wakil Ketua Mahkamah Partai Gerindra, Wihadi Wijayanto, menerangkan pihaknya menggelar sidang terhadap M. Taufik. Menurut Wihadi, sidang tersebut merupakan lanjutan terhadap pemanggilan M. Taufik pada 21 Februari 2022 lalu. Gerindra juga telah mengetahui keinginan Taufik untuk mengundurkan diri dari partai. Tak hanya soal manuver politik dan ketidak loyalan pada partai, pemecatan Taufik ini juga disebabkan kekalahan Prabowo Subianto di DKI Jakarta saat Pilpres 2019 lalu. Wihadi Wijayanto juga menyinggung sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Meski begitu, Wihadi tak menjelaskan secara detail kasus korupsi yang dipersoalkan. Selama masa kepemimpinan M. Taufik, Gerindra justru tak punya kantor tetap DPD Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berbeda dengan kantor-kantor DPD lainnya. Dikabarkan M. Taufik akan merapat ke Partai Nasdem setelah keluar dari Gerindra. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos.